Intro Cerita dibuka dengan memperlihatkan Zowen yang tengah menghajar Skeleton Knight Hingga menghancurkan seluruh kepala dari Skeleton tersebut Tentu, Zowen merasa sangat senang karena serangannya akhirnya berhasil Dan dapat melukai Skeleton Knight Saat itu, Skeleton Knight yang sudah mokat Kemudian menjadi abu dan menjatuhkan loot Yang mana merupakan telur monster tingkat legend Li Zuan yang juga melihat telur itu Kemudian dengan santanya berkata kalau Zowen bisa mengambilnya Lagi pula dialah yang paling layak mengambilnya Karena dia merupakan damage dealer terbesar Tapi sebagai gantinya, Li Zuan pun mengambil jaket milik Zowen Li Zuan kemudian mengingatkan Zowen untuk tidak langsung menetaskan telur itu sembarangan Karena saat ini, dia hanyalah tingkat mortal Sedangkan telur itu berada di tingkat legend Dimana hal tersebut dapat merenggut nyawa Zowen Kalau dia tetap memaksakan kehendaknya Di sisi lain, Li Zuan terdistrek dengan hewan peliharaan Zowen Karena penasaran, Li Zuan pun bertanya bagaimana cara Zowen mendapatkan hewan peliharaannya itu Karena normalnya, monster tingkat mortal memang lebih lemah dibandingkan tingkat legend Tetapi monster itu jauh lebih sulit didapatkan daripada tingkat legend Dan sebagai hasilnya, monster tingkat mortal sangat-sangat langka daripada monster tingkat legenda Dan karena hal itu, Li Zuan merasa sangat iri kepada Zowen yang sangat beruntung menemukannya Tapi di samping itu, Li Zuan sangat berterima kasih kepada Zowen Jadi dia berjanji akan sepenuhnya mendukung Zowen Bahkan dia mengizinkan Zowen memasuki kampus manapun yang dia inginkan Dan Li Zuan akan membayar semua biayanya Jir, gila sih Keren juga ya kalau dapat teman baik yang sekaligus orkai gitu Jadi bisa tenang hidup ini Oke lanjut Setelah itu, mereka pun keluar dari kota tua Guide Dan Li Zuan langsung menjelaskan yang terjadi kepada pengawas Dan sehingga cerita, semuanya berlajang berjalan dengan cepat dan lancar Cerita pun berlanjut dan memperletkan sebuah bis yang dinaiki oleh Zowen Setelah turun dari bis itu, Zowen merasa dingin karena udara malam itu memang sangat dingin sekali Tapi sementara dia akan berjalan, dia pun dengan tiba-tiba menendang sesuatu Ternyata, itu adalah seorang kakek-kakek yang terbaring di lantai Yang ya saat itu dikira sebuah mayat oleh Zowen Singkat cerita, karena kebaikannya, dia pun membantu kakek itu untuk bangun Karena tak baik berbaring di lantai saat malam hari Setelahnya, Zowen pun berpamitan pada sang kakek Karena dia harus cepat-cepat pulang ke rumah untuk bermain game Tapi dengan tiba-tiba, kakek itu pun memanggil Zowen dan mengajaknya berbicara sebentar Dikarenakan Zowen tak masalah, dia pun meladeni sang kakek untuk berbicara sejenak Kakek itu pun bertanya, apakah Zowen suka cewek yang asetnya besar atau kecil? Maaf ya, tapi ini pertanyaannya memang kayak gitu, jadi jangan salahin saya oke? Di saat itu, tentu saja Zowen juga sangat merasa bingung Sama seperti yang saya rasakan saat ini Dan ya, karena ini sudah malam dan juga sudah sangat dingin Zowen pun meladeni si kakek dan menjawab Kalau dia mungkin lebih suka yang asetnya kecil Atau mungkin lebih mending ke yang pas di tangan gitu Saat itu, si kakek pun menjawab hal yang sama Bahwa dia juga menyukai hal tersebut Kakek pun melontarkan pertanyaan selanjutnya Yaitu, Zowen lebih menyukai wanita penurut patuh dan lembut Atau wanita keras kepala rewel dan pemarah Di sini, mungkin lebih tepatnya ke Sundere ya Kayaknya ini pilihan kedua gitu Saat itu, Zowen pun langsung berpikir Kalau ada yang salah dengan otak kakek ini Karena sudah pasti, orang akan memilih wanita penurut Tapi, karena dia ingin membuat percakapan yang langsung berakhir Dia pun langsung menjawab Kalau dia suka wanita yang keras kepala, rewel dan pemarah Si kakek pun tampak diam dan tertengung sebentar Dan kemudian, dia pun langsung berteriak Bahwa dia juga sama Karena mendengarnya, Zowen sudah tak tahan Dan ingin segera pulang untuk bermain game Tapi dia tidak bisa, karena kakek ODGJ ini Yah, sudah semakin menjadi-jadi Di sisi lain, Zowen baru sadar Kalau semua sifat serta karakter wanita impiannya itu Sangatlah sama persis dengan saudara tirinya Yang mana adalah Jing'an Di sisi lain, kakek itu sangatlah puas Karena ternyata ada anak muda yang mempunyai selera wanita yang sangat tinggi sama sepertinya Tapi kakek itu pun langsung merogoh sesuatu sambil berkata Kalau untuk sekarang, Zowen belum bisa menggoda wanita seperti itu Karena Zowen tidaklah sehat dan keadaan tubuhnya tidak terlalu bagus Kakek itu pun memberikan sebuah kertas sambil menyuruh Zowen Melatih kemampuan energi esensi yang ada di dalam kertas itu Singkatnya, kayak metode kultivasi Kakek itu juga menjamin kalau dia menguasai metode ini Semua jenis perempuan pasti akan langsung dia dapatkan ke depannya Saat itu, Zowen mengira kalau itu merupakan teknik penggoda perempuan Jadi dia langsung menolaknya Kakek itu pun langsung terdiam mendengar penolakan Zowen Dan kemudian langsung berkata Bahwa memang, teknik kultivasi risalah iblis langit Hanyalah sebuah metode energi purba biasa Dan bukanlah tingkat teratas Tapi sudah jelas, teknik ini lebih baik daripada seni meditasi estetis milik Zowen Yang layaknya sampah Saat itu, Zowen pun kaget Karena kakek ini mengetahui metode kultivasi yang dia pakai Kakek itu pun berkata Kalau itu sangatlah mudah diketahui Karena itu sangat telah jelas Kalau ada sebuah kilauan geokuning menutupi kulit dan dagingnya Matanya juga dipenuhi dengan semangat Dan tulangnya besar Itulah ciri-ciri metode kultivasi estetis Tapi untungnya, tekniknya baru diberada di tingkat pemula Jika tidak, Zowen pasti akan menyesal Karena telah menjadi sampah selama sisa hidupnya Kakek itu pun menyuruh Zowen untuk mengambil risalah iblis langit Dan dengan begitu, dia akan mencapai tingkat epik Dan kalau keberuntungannya cukup tinggi Mungkin juga bisa mencapai tingkat mitik Tapi walaupun begitu Zowen tetap menolak tawaran kakek tersebut Dengan alasan Kalau dia tidak bisa menerima sesuatu yang sangatlah berharga seperti ini Dari orang asing yang tidak dia kenali Di sini, sangat jelas Kalau Zowen menggunakan alasan basi untuk menolaknya Tapi di sisi lain Zowen menolak itu Karena dia tidak percaya dengan omongan kakek ini Dan terlebih, dia tidak tahu Mengenai metode kultifasi risalah iblis langit Sementara itu Zowen pun tiba-tiba diperintahkan Untuk berhenti oleh si kakek Sudah pasti Karena mendengarnya Kaki Zowen pun langsung tak diizinkan Untuk menapak ke tanah Dan seketika Dia langsung terlempar ke belakang Seakan ditarik oleh sesuatu Zowen pun dengan tiba-tiba Mendarat tepat di depan kakek tadi Kakek itu pun dengan tegas berkata Kalau dirinya Jin Dao Xiang Tak pernah mendengar kata tidak Seumur hidupnya Dari seorang yang masih bernafas Tentu Zowen sangat kaget mendengar nama itu Karena nama itu Sangatlah banyak tertulis Di semua buku-buku sejarah Tepatnya ketika badai dimensi Pertama kali terjadi Yaitu Saat umat manusia Berada di masa kegejiannya Saat itu Terdapat satu orang Yang paling jahat Dari antara yang terjahat Dan paling geji Dari antara yang tergeji Dan dia bernama Jing Dao Xiang Saat itu Jing Dao Xiang Menyerbu kantor pemerintahan federal Dan mampu menghabisasi 27 ahli tingkat epik Bersamaan dengan ribuan Bahkan lebih Ahli tingkat di bawah epik Setelah mengingatnya Zowen pun merasa ketakutan Karena sekarang Kakek yang sedang ada di hadapannya Merupakan jelmaan Dari sesosok iblis Jadi dia pun terpaksa Menerima teknik itu Tapi Kakek tersebut mengetahui Walaupun Zowen menerima tekniknya Sudah pasti dia tidak akan Mengultifasikannya juga Zowen pun terdiam Dan bergumam Kalau sudah pasti Dia akan diselidiki oleh federasi Jika dia mengultifasikan teknik Yang berhubungan erat Dengan iblis ini Kakek itu pun akhirnya Menyerah memberikan teknik Kultifasi tersebut Kepada Zowen Karena Zowen Tidak menginginkannya juga Tapi Si kakek juga mengatakan Sembari mencari sesuatu Di kantongnya Kakek Kemudian berkata pada Zowen Kalau dia memiliki teknik Kultifasi yang lain Yang terlihat Seperti sebuah logam Berwarna hitam legam Si kakek pun Memberikan teknik itu Dan memaksa Zowen Untuk mengambilnya sekarang Karena dia Tidak ingin ditolak lagi Tentu Zowen langsung menurutinya Setelah memberikan itu Kakek tersebut pun Pergi dari hadapan Zowen Dan perlahan menjauh darinya Di sisi lain Karena saat itu Dia tak punya pilihan Zowen terpaksa Membawa teknik itu Pulang bersamanya Cuaca saat itu juga Sudah semakin dingin Jadi Zowen bergegas Untuk segera pulang Ke rumahnya Di saat yang sama Zowen tak sengaja Berpapasan dengan Anggota federasi Yang saat itu mungkin Sedang mencari kakek Di wilayah tersebut Ya Dikarenakan itu Tidak ada hubungannya Dengan dia Zowen pun mengabaikannya Dan segera pulang ke rumah Sesampainya dia di rumah Zowen langsung mandi Dan membersihkan Seluruh badannya Sembari memikirkan Semua masalah Yang dia temui Dalam satu hari ini Dan dia juga Mengerasa tak yakin Apakah teknik Yang Raja Iblis Berikan kepadanya Akan berguna Atau tidak Singkat cerita Karena sudah terlalu capek Zowen pun langsung tidur Di kasurnya Yang sangat-sangatlah nyaman Saat itu Zowen bermimpi Sedang tenggelam Kedalam kegelapan Yang sangat amat pekat Dan setelah hampir Mencapai dasar Seluruh tubuhnya Tiba-tiba langsung Ditarik Oleh tangan Berwarna hitam Yang sangat-sangatlah banyak Menuju ke dasar Tempat menyeramkan itu Karena mengalami mimpi itu Zowen tentu saja Langsung terbangun Dengan tiba-tiba Kemudian segera berlari Ke kamar mandi Dan memuntahkan Semua makanan Yang dia makan hari ini Saat itu Dia merasa keheranan Dengan apa yang sebenarnya Terjadi kepada dirinya sekarang Tapi di saat yang sama Dia sadar Bahwa ini kemungkinan Memiliki hubungan Dengan teknik Yang diberikan oleh Raja Iblis Padanya Saat itu Dia langsung Memeriksa logam Misterius itu Tapi dia merasa Tak ada yang berbeda Atau tidak ada yang janggal Dengan kotak ini Dan masih tampak sama saja Seperti sebelumnya Tak berselang lama Fajar pun menyingsing Sembari Zowen Membasuh wajahnya Setelah itu Zowen merasa sangat aneh Karena entah kenapa Dia merasa lebih sehat Dan lebih segar sekarang Tak lama kemudian Zowen pun mengambil ponselnya Dan tentu saja Langsung memainkan game Kesukaannya Yaitu Game Kultifasi Cid Tapi tiba-tiba Dia pun terlihat keheranan Sesat setelah dia Melewat gamenya Dikarenakan Sang Skeleton Knaik Masih berada di tempat itu Seketika Zowen pun menduga Kalau apa yang terjadi Di dunia game Tidak akan mempengaruhi Apa yang terjadi Di dunia nyata Kecuali bagi player Yang memainkannya Tentu saja Setelah mengetahuinya Zowen merasa Sangat senang Karena dia akan Mendapatkan keuntungan Yang lebih banyak Dari itu Bagi yang tidak mengerti Maksudnya disini Begini Karena dunia game Dan dunia nyata Itu beda Apapun yang terjadi Di satu dunia Tidak akan mempengaruhi Dunia yang lain Terkecuali Kepada Zowen Yaitu si pemain Singkatnya Zowen bisa mendapatkan Keuntungan Dua kali lipat Karena dia bisa Memburu monster yang sama Di kedua dunia Dan juga mendapatkan Hadiah yang sama Kalau dia beruntung Oke Udah ngerti kan Lanjut Dengan penuh percaya diri Zowen pun maju Untuk berhadapan Dengan skeleton Knaik Sekali lagi Namun sayang sekali Zowen tetap saja Mengalami kekelahan Walaupun skeleton Knaik di dalam game Lebih lemah Daripada Yang telah dia Lawan sebelumnya Karena walau bagaimanapun Dia tetap tidak berdaya Tanpa bantuan Lizuan Untuk berperan Sebagai tanknya Setelahnya Zowen pun memutuskan Untuk mencobanya Lagi nanti Karena hasil ujian Juga baru akan keluar Beberapa hari lagi Dan untuk sekarang Akan ada baiknya Dia harus mencari Makanan penambah darah Karena dia tidak ingin Mokat Akibat kekurangan darah Singkat cerita Zowen kemudian langsung Berbelanja bahan makanannya Untuk beberapa hari ke depan Dan sesudah itu Langsung bermain game Andalannya lagi Dari pagi Hingga malam Setiap harinya Dia melakukan itu semua Hanya untuk mengalahkan Skeleton Knaik Dan pada akhirnya Semua usahanya pun terbayar Karena dia Dapat mengalahkan Skeleton Knaik Dan kemudian Langsung saja Menyerap kristal dimensi Milik Skeleton Knaik itu Di sisi lain Zowen heran Mengapa dia belum juga Naik level Padahal seharusnya Dengan semua XP-nya ini Dia sudah harus berada Di level 13 Tapi entah kenapa Sampai sekarang Itu belum terjadi Tapi dengan tiba-tiba Dia pun sadar Bahwa ini kemungkinan Karena dia sekarang Masih berada Di tingkat mortal Karena hal tersebut Zowen pun berpikir Apakah dia memang Harus melatih Teknik yang Raja Iblis berikan Kepadanya Karena seperti Kata Raja Iblis Teknik yang dia gunakan Sekarang Merupakan teknik Sampah Yang memiliki Banyak sekali batasan Tapi seketika Zowen pun sadar Dengan sesuatu Dan itu Ternyata merupakan Flashdisk Yang diberikan Ayahnya Melalui Jing'an Kemarin Zowen menduga Bahwa itu bisa saja Adalah sebuah teknik Yang bagus Jadi dia pun Mencoba melihatnya Tapi karena dia yakin Itu tidak mungkin Dia hanya menertawakan Dirinya sendiri Dan tiba-tiba Tidak disangka Dugaannya tersebut Ternyata benar Karena memang Terdapat Sebuah teknik Di dalam Flashdisk itu Apalagi Teknik itu merupakan Teknik yang sangat hebat Yaitu ilmu Menembak matahari Sesuai dengan namanya Teknik ini merupakan Teknik yang sangat hebat Dan dapat membantu Seseorang menuju Peringkat legenda Dengan sangat gampang Zowen tentu heran Dari mana ayahnya Mendapatkan teknik Tinggi seperti ini Jadi saat itu Zowen pun langsung Menelepon ayahnya Untuk memastikan Hal tersebut Ketika itu Zowen pun bertanya Pada ayahnya Dari mana ayahnya Mendapatkan Teknik menembak Matahari itu Ayahnya kemudian Tak mengerti Dengan apa yang Dikatakan oleh Zowen Karena ayahnya Bahkan tak tertarik Untuk berkultivasi Jadi untuk apa Dia mempunyai teknik itu Dan untuk apa juga Dia memberikannya Kepada Zowen Zowen pun keheranan Dan berkata Bukankah ayahnya Meminta Jing'an Untuk mengantarkan Teknik itu Kepadanya Setelah mendengarnya Ayahnya pun berkata Kalau dia tidak Pernah berbuat Seperti itu Di sini Zowen tambah Kebingungan lagi Karena masalah ini Malah semakin rumit Saja Ayahnya Kemudian berkata Pada Zowen Bahwa itu Kemungkinan Hadiah dari Jing'an Untuknya Tapi karena Beberapa alasan Dia mungkin Menggunakan Nama ayah tirinya Untuk memberikan Hadiah Setelahnya Dengan tiba-tiba Zowen pun langsung Menutup teleponnya Yang tentu Membuat ayahnya Merasa sangat Amatlah kesal Di samping itu Ayahnya memutuskan Untuk langsung Menanyakan masalah ini Kepada Jing'an Dan kemudian Memberitahu Zowen nanti Kembali lagi Pada Zowen Saat itu Dia nampak Sangat kebingungan Dengan tujuan Sebenarnya dari Jing'an Padahal Dia yakin Jing'an terlihat Sangatlah membencinya Dan terus saja Memprovokasinya Tapi Kenapa Bisa Dia memberikan Teknik selangkah ini Kepada orang yang Sangat dia benci Ya Dikarenakan hari ini Dia sudah terlalu capek Untuk menghadapi Masalah-masalah Memusingkan ini Dia pun berniat Untuk tidak Melatih teknik itu dulu Dan tidur saja Untuk sekarang Sesaat dia tertidur Dengan tiba-tiba Dia pun masuk Kedalam keningan lagi Saat itu Zowen merasa tak nyaman Karena sekarang Dia merasakan hal yang sama Seperti sebelumnya Yaitu Tenggelam Kedalam Kegelapan Yang tentu saja Bersamaan dengan Banyak sekali Tangan hitam misterius Yang menyelimuti Seluruh tubuhnya Tak berselang lama Hari pun sudah sore Dan tidak lama lagi Malam akan segera tiba Saat itu Membukanya Dan melihat Dan melihat Ada banyak sekali tulisan Yang bersinar Dari dalam benda itu Tentu Setelah dia melihatnya Zowen seketika Tak dapat menahan Rasa terkejutnya Yang amat sangat Singkat cerita Zowen langsung Dia pelajari tadi Seakan Itu tak pernah Dia lihat Atau dia baca Sebelumnya Tapi Walaupun begitu Dia tak merasa Kecewa Dan berniat Membacanya lagi Dari awal Zowen pun Membaca teknik tersebut Dari awal lagi Dan menghabiskan Waktu yang cukup lama Untuk belajar Tapi Sesuatu yang aneh Terjadi Yaitu Zowen merasa Dia tidak akan Pernah selesai Membaca seluruh Tulisan ini Zowen merasa Kalau ada yang aneh Dengan teknik ini Karena tak mungkin Dia mengalami Ingatan jarak pendek Setelah itu Zowen pun mencoba Membacanya lagi Dan lagi Tapi sebelum Dia mencapai Bait berikutnya Dengan tiba-tiba Fokusnya hilang Dan malah Memikirkan hal lain Dan itu Tentu saja Menyebabkan Dia melupakan Apa yang baru saja Dia baca Tentu Akibat hal tersebut Zowen langsung Menjadi sangat kesal Dan mencoba Menaikkan fokusnya Agar dia dapat Melisaikan bacaan ini Zowen pun Membacanya lagi Tapi Saat dia Hendak membaca Bait berikutnya Fokusnya Tiba-tiba Langsung Buyar Atau memudar Sehingga Membuat dia Melupakan Semua yang telah Dia baca Untuk sekali lagi Zowen pun Semakin merasa Kesal Karena sedari tadi Dia bahkan Tak mampu Mengingat Satu kata Dari teknik tersebut Saat itu Karena Zowen Mengalami kesulitan Dia pun mencoba Cara lain Yaitu Dengan menulis Kata-kata tersebut Tapi sayangnya Dia juga Langsung Melupakan Kata-kata Yang akan Dia tulis Dia juga Mencoba Untuk Memotret Teknik itu Tapi sayangnya Tulisan tidak muncul Saat kameranya Diarahkan Kepada teknik itu Sementara Dia memikirkan Hal tersebut Dengan tiba-tiba Ponselnya pun Berdering Karena panggilan Masuk Jadi Dia pun Mengangkatnya Ternyata Lizuan yang Meneleponnya Dan langsung Bertanya Mengenai Kampus Tujuan Zowen 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 lalu Berkata Kalau dia terlalu sibuk Main game Jadi dia Belum memutuskan Kampus Tujuannya Saat itu Lizuan pun Nampak sangat Senang Dan menawarkan Pada Zowen Untuk kuliah Di kampus Yang sama Sepertinya Karena Sepertinya Zowen Pantas Mendapatkan Itu Lizuan Kemudian Memberitahu Kalau kampus Tujuannya Ialah Universitas Sunset Lizuan Ingin Masuk Kesana Karena Baru-baru Ini Universitas Itu Menemukan Sebuah Alam Dimensional Baru Bahkan Ada Monster Peliharaan Baru Juga Dalam Sana Jadi Masuk Ketempat Itu Merupakan Pilihan Yang Sangat Bijak Di Sisi Lain Zowen Baru Menyadari Sesuatu Yaitu Tempat Universitas Sunset Berada Seperti Yang Diketahui Universitas Sunset Itu Berada Di Kota Luoyang Nah Yang Jadi Masalahnya Kota Luoyang Itu Merupakan Kartu Truth Milik Keluargaan Atau Bisa Dibilang Merupakan Wilayah Kekuasaan Mereka Keesokan Harinya Terlihatlah Zowen Yang Sedang Asik Bermain Game Di Ruang Tamu Saat Itu Zowen Ternyata Sedang Menghadapi Semu Terbang Yang Merupakan Musuh Yang Dinilainya Sangatlah Sulit Untuk Dilawan Dia Berkata Seperti Itu Karena Setiap Serangan Yang Dilancarkan Selalu Saja Dihindari Oleh Semut Itu Dan Hanya Dengan Satu Kali Cakaran Semut Itu Bisa Langsung Membuat Dia Mokat Di Tempat Zowen Sangat Frustasi Karena Sedari Kemarin Dia Tidak Dapat Mengalahkan Semut Itu Bahkan Dia Sampai Kemudian Berniat Untuk Beristirahat Sebentar Tapi Dengan Tiba-tiba Seseorang Langsung Mengetuk Pintu Rumahnya Dan Setelah Dia Membuka Pintu Ternyata Yang Mengetuk Adalah Lizuan Ternyata 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 Ternyata